Perkara saya Fidi Batlolone. Akhir Februari lalu warga desa Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat, digegerkan adanya temuan jenazah wanita muda terbungkus limut dalam kondisi membusuk. Korban diketahui bernama Indriana, warga Cipinang, Jakarta Timur. Polisi mengungkap pembunuhan terhadap Indriana Dewi Eka Saputri direncanakan oleh pelaku DP dan DA. Kedua pelaku menyewa pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa Indriana. Mengapa para pelaku tega membunuh korban? Kami akan mengupasnya dalam gelar perkara pekan ini, Pembunuhan Berencana Cinta Segitiga. Pelaku DP dan DA menyusun skenario menghilangkan nyawa Indriana. Mereka menyewa pembunuh bayaran dengan imbalan 50 juta rupiah. Lantas bagaimana kasus ini bisa diungkap? Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara pesangka DA, pesangka DP, dan korban. Tersangka ingin menguasai tanda korban. Kapur yang menghentikan penerش Suatu Rangga Indrajana. Saya tahu yang semuanya pelaku yang dihitung unos tim. Yang seberat-beratnya, tanah saya yang tak ada. Apalagi di bidang ini orang yang kita kenal. Kalau bisa sih kita nunggu semuanya untuk nunggu dia melun удар. Kami akan mengharuskan penerxa Suatu Rangga Indrajana. wanita terbungkus limut di Kota Banjar Jawa Barat telah terungkap. Motif dari pembunuhan ini adalah cemburu kepada sang korban Indriana Dewi Eka dalam Asmara Cinta Segitiga. Lantas, bagaimana duduk perkara pembunuhan ini? Saksikan penelusuran saya. 23 Februari lalu, warga Kota Banjar Jawa Barat digegarkan oleh temuan jenazah wanita terbungkus selimut dalam kondisi membusuk. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena berada di tepi jurang. Korban diketahui bernama Indriana Dewi Eka Sabutri, warga Cipinang, Jakarta Timur. Sempat jadi teka-teki, akhirnya polisi dapat mengungkap kasus ini. Guna mengetahui sosok Indriana, baru-baru ini kami mendatangi rumah keluarga korban. Saudara pada saat hari kejadian pembunuhan Indriana, dia masih sempat bertemu dengan keluarganya di kediamannya yang terletak di belakang saya ini. Dan sayangnya, ternyata pertemuan itu merupakan pertemuan terakhir antara keluarga dan anak mereka. Dan selang beberapa hari muncul kabar bahwa Indriana telah meninggal dunia. Guna mengetahui lebih mendalam siapa sosok Indriana, kami akan mencoba berbicara dengan keluarga Indriana. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Indriana. Masih terbayang dalam ingatan Endang. Hari Rabu, tanggal 20 Februari, ia mengantar anak kesayangannya ke kantor. Saat itu, Endang tidak mengetahui sang anak tidak pergi ke puncak. Lantaran Indriana tidak pamitan pada keluarga. Ya biasa, kata saya bilang, bu doain ya bu, supaya ini nanti tidak ada masalah apa-apa di kantor. Ya tiap hari ya emang ibu juga doain. Biasa gitu aja sih. Ya kalau masalah ke puncak atau apa, saya enggak tahu. Enggak tahu. Itu banget di luar pengetahuan saya. Soalnya cuma, ya pokoknya berangkat kantor aja, udah saya antar, saya pulang. Sore, ya jam 8, dia ngechat. Bu, udah saat 8, soalnya kan bawa bekal dari rumah. Dia makan, dia kirim foto makanannya. Udah gitu aja, yaudah. Perempuan parubaya ini tidak curiga Indriana tidak pulang selama beberapa hari. Lantaran, ia sempat menerima pesan WA dari Pindriana. Belakangan diketahui pesan tersebut dikirim oleh DP, salah satu pelaku, agar ibu korban tidak curiga. Karena kita di sini juga sebenarnya sih, udah beberapa hari kita saya cari-cari. Bahkan kita saya udah cari tahu di mana, dia itu di mana gitu. Kita udah cari-cari tahu, cuman kita belum bertemu. Nah, pas kebetulan hari Senin pagi, itu masih ada ceritaan masuk dari HP Indri. Ya, cuma nggak tahu itu yang ngechat siapa, kita cuma nggak tahu. Cuman bahasanya sih kayak bahasa Indri, kita ya namanya kita orang tua, masih ada ceritaan masuk. Masih seneng. Nggak taunya nggak lama, siang jam 2, telpon polisi. Saya ya lebih kaget lagi kalau ditemukan jenazah yang nggak tanpa identitas, itu oleh anak saya. Ya itu loh, saya lebih kagetannya di sini. Ya, catanya ya kata Indri Baik-baik aja, katanya ada di Bali. Itu yang saya tahu di Bali sih. Indriana telah pergi selama-lamanya. Gadis 24 tahun ini pergi membawa cita-citanya yang belum tercapai. Sebuah papan putih menjadi saksi bisu. Sejumlah harapan Indriana untuk orang tuanya. Pihak keluarga hanya berharap para pelaku mendapat hukuman setimpal. Harapan saya ya semuanya pelakunya dihukum yang setimpal, yang seberat-beratnya. Anak saya nggak ada. Apalagi ini orangnya kita kenal. Ya kalau bisa sih kita semuanya pengennya dihukum mati. Anak saya terlalu disiksa, ibaratnya kan begitu. Itu saja. Pembunuhan terhadap Indriana dilakukan di kawasan Jalan Pelangi Boulevard Jayanti, Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami pun menuju TKP pembunuhan pada hari biasa di siang hari. Daerah ini terlihat tidak terlalu ramai. Kami perkirakan pada malam hari, jalangan ini cukup sepi. Saudara kami kini berada di luar kosan Bukit Pelangi Sentul. Di mana Didot dan Reza melakukan aksi pembunuhan terhadap Indriana. Nah sayangnya kami tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar langsung di dalam lokasi TKP yang terletak di dalam kawasan perumahan elit. Dan memang kalau dari pantauan kami melalui kawasan tadi, kawasan tersebut memang pada malam hari cukup sepi. Dan lokasi juga diturunan sehingga sulit terlihat oleh kendaraan yang melalui bundaran dekat lokasi pembunuhan tersebut. Kasus pembunuhan ini berawal saat DA yang merupakan kekasih korban ingin kembali menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama DP. DP bersedia dengan syarat DA harus menghilangkan nyawa korban. Awalnya DA sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Skenario pun dirancang. DP menyarankan agar DA menggunakan jasa pembunuh bayaran. DA pun meminta bantuan MR temannya untuk menghabisi nyawa korban dengan imbalan 50 juta rupiah. Tanggapan tersangka DP pada saat tersangka DA ingin kembali kepadanya mempunyai syarat. Yaitu apabila ingin kembali dengan tersangka DP, maka tersangka DP tidak mau lagi melihat korban Indiana Dewi ini di dunia. Itu tersangka DP dan tersangka DA menyewa temannya, yaitu tersangka MR sebagai eksekutor untuk menghabisi nyawa korban Indiana Dewi dengan imbalan sebesar 50 juta rupiah. Awalnya, perencanaan pembunuhan dilakukan DP dan DA. Waktu pembunuhan ditentukan. 20 Februari, sekitar jam 15.30, DA dan MR si pembunuh bayaran menjemput korban, lalu menuju Bukit Pelangi Bogor. Setelah makan bersama, ketiganya pulang. Di tengah jalan, di sekitar Jalan Pelangi Boulevard, Babakan Madang, DA pura-pura ingin buang air kecil. Lalu dikode agar MR membunuh korban. Setelah korban tewas, keduanya kembali ke Jakarta menjemput DP untuk mencari lokasi pembuang jenazah korban. Pada 23 Februari, para pelaku membuang jenazah korban di pinggir jurang di desa Negla Sari, Kota Banjar, Jawa Barat. Misteri hilangnya Indriana sejak 20 Februari terungkap lima hari kemudian. Seorang warga menemukan susun jenazah terpukus selimut di pinggir jurang di belakang tuku patung gajah di desa Negla Sari, Kota Banjar. Pengunggapan perkara ini berdasarkan adanya laporan polisi nomor LPA-3-2 Romawi-2024 di Pores, Kota Banjar, Polisi menyebut motif para pelaku nekat menghabisi nyawa Indriana karena cinta segitiga. Tersangka DP cemburu, DEA menjalin hubungan asmara dengan Indriana. Selain itu, tersangka juga ingin menguasai harta korban. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DEA, tersangka DP, dan korban Indriana Dewi, serta tersangka ingin menguasai harta korban. Sebelum dibuang, tersangka DP dan tersangka DEA mengambil barang berharga milik korban, yaitu jam tangan rorek yang dipakai korban, tas LV, dan dompet korban. Kemudian tersangka DP menjual barang-barang tersebut, dan uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada tersangka DEA dan eksekutur tersangka MR. Akibat perbuatannya, tersangka DP, DEA, dan MR dicerat pasal berlabis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal bedana lati. Untuk pasal yang dilanggar, yaitu pasal 340, atau pembunuhan yang direncanakan, kemudian pasal 38, atau pembunuhan, dan pasal 365, atau HP ayat 4, yaitu penjurian dengan kekerasan yang menggabarkan luka berat atau kematian. Ini ancaman hukumannya paling tinggi pidana mati, atau pidana sumur hidup, atau paling nama 20 tahun. Akibat tersulut rasa cemburu, tersangka DEVARA berani perencanakan pembunuhan terhadap Indriana Dewi Eka. Namun mengapa sang tersangka sampai hilang akal dalam menghilangkan nyawa dari korban? Kami akan mengulasnya bersama para ahli selengkapnya di Gelar Perkara. Tersangka DP merupakan otak dibalik pembunuhan terhadap Indriana. Mungkinkah DP memiliki masalah psikis? Saksikan ulasannya saya jeda. Terima kasih Anda kembali di Gelar Perkara. Bagaimana bisa hanya gara-gara cemburu dalam cinta segitiga pelaku tega membunuh korban? Padahal sebelumnya kedua tersangka tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Selengkapnya jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana akan membahasnya untuk Anda. Maka ketika dalam hal ini ada wanita yang melihat bahwa ada kompetitor atau mantan kekasih dari kekasihnya, maka itu lalu menjadi sasaran kecemburuan yang sedemikian rupa, sasaran iri hati yang sedemikian rupa, sehingga hanya dilenyapkanlah yang kemudian lalu menjadi dianggap cukup bagi yang bersangkutan. Ketidaksesuaian dalam dirinya itu yang membuat memunculkan dia cinta bersyarat tadi. If condition, kalau kamu mau kembali ke saya, syaratnya adalah ini. Dengan syarat yang se-ekstrim itu ya Mas Rangga, dengan syarat yang se-ekstrim itu dengan menghabisi korban. Pengkhianatan telah menudai cinta korban Indriana dengan tersangka DA. Tanpa semengetahuan Indriana, DA ingin kembali merajut asmara dengan DP, pacar lamanya. DP menerima, tapi mengajukan syarat, DA harus menghabisi nyawa Indriana. Kriminolog Adrianus Meliala menyebut, DP memiliki karakter posisif dan dominan, yakni keinginan menguasai orang lain secara berlebihan. Ketika bercampur rasa cemburu, apapun bisa dilakukan. Tapi juga ada teori tentang karakter, di mana ada karakter yang sedemikian posesifnya, sedemikian dominasinya, sehingga tidak mau melihat ada lawan. Jangankan lawan itu memenangkan atau mengalahkan dirinya, ada lawan saja dia tidak mau. Nah, maka ketika dalam hal ini ada wanita yang melihat bahwa ada kompetitor atau mantan kekasih dari kekasihnya, maka itu lalu menjadi sasaran kecemburuan yang sedemikian rupa, sasaran iri hati yang sedemikian rupa, sehingga hanya dilenyapkanlah yang kemudian lalu menjadi dianggap cukup bagi yang bersangkutan. Sementara itu, psikolog Zarina Akbar menilai, tindakan DP menunjukkan gadis 24 tahun ini tidak ingin berbagi asmara dengan siapapun. Cinta Bersyarat yang ditawarkan DP disambut DA. Ada perasaan tidak ingin berbagi mungkin, ada perasaan dia ingin menguasai DA secara keseluruhan, sehingga persyaratan itu yang kemudian diajukan, karena dia tidak mau DA akan berpaling lagi dari dirinya. Karena punya histori masa lalu bersama DA, punya histori masa lalu dengan korban, sehingga dia tidak mau membagi cintanya itu. Itu yang membuat memunculkan dia cinta bersyarat tadi. If condition, kalau kamu mau kembali ke saya, syaratnya adalah ini. Kalau kita lihat di sini, profilnya DA di sini, ada satu kebutuhan need of love atau need of affection yang kuat dalam diri dia, mas Rangga. Itu yang membuat dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan cinta kasih sayang tersebut. Nah biasanya, profil orang yang akan melakukan atau menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan love, cinta kasih sayang, itu biasanya berasal dari individu atau pribadi yang dia memerlukan rasa kasih sayang yang besar karena dia belum mendapatkan itu selama ini. Either itu misalnya apakah dari keluarga atau mungkin dari lingkungan sosialnya. Seandainya hubungan asmara antara DP dan DA tidak hanya bermudan hasrat ingin saling memiliki. Bisa jadi mereka tak perlu membunuh Indriana. Tapi kalau di sini hanya ada hasrat, hasrat yang menggelora gitu ya, hasrat yang kuat gitu ya, kemudian disertai dengan mereka ingin memiliki, ingin bareng-bareng, ingin bersama gitu, tapi tidak adanya unsur emosi, intimasi di sini bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional, affection, itu menyebabkan kemudian kita sebutnya itu cinta bodoh gitu. Cinta bodoh itu adalah, kok dia jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan wanita itu atau pria itu yang sangat dia idamkan karena dia pengen memiliki. Ada rasa ingin memilikinya yang kuat. Lantas, kenapa hanya gara-gara persoalan cinta segitiga diwarnai cemburu, DP dan DA gelap mata menghabisi nyawa Indriana? Apakah memutuskan hubungan asmara dengan Indriana tidak cukup? Ketika emosi sudah menguasai diri, maka terjadilah situasi jungkat-jungkit ya. Emosi naik, maka rasionalitas logika turun. Yang bagus adalah logika rasionalitas selalu menjadi dominan. Emosi itu selalu menjadi yang agak tertekan. Minimal sama lah, balance lah. Tapi sekali lagi ketika emosi itu dikedepankan, maka umumnya lalu membawa sesuatu yang buberah ya secara secara kriminalitas. Jadi emosi menurut saya atau hal-hal yang terkait dengan suara hati itu saya kira baik untuk hal yang terkait dengan seni, terkait dengan kegiatan kreatif, kegiatan rohani, itu pakailah emosi. Tapi untuk kegiatan yang bersifat melanggar hak nasibat orang lain, kegiatan yang ada kaitannya dengan hukum, maka mestinya yang dikedepankan adalah konteks logika, konteks rasionalitas, bukan emosi. Tapi itulah yang kemudian nampaknya dipilih oleh pasangan itu. Tambah lagi dengan memilih eksekutor yang juga sedang kepepet duit, maka jadilah kegiatan itu telah sana. Kasus pembunuhan berencana ini telah menunjukkan pada kita bahwa hubungan percintaan yang salah dapat merugikan diri dan orang lain. Apalagi jika dua orang yang bertemu masing-masing menyertakan persoalannya. Sehingga DA dan DP di sini, mereka ya tadi memiliki isu permasalahannya sendiri-sendiri gitu ya. Dan ketika mereka bertemu, itulah yang kemudian memunculkan gitu ya. Memunculkan lahirnya perilaku-perilaku atau tadi cinta yang merusak yang pada akhirnya akan mengarah pada tindak kejahatan. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan di luar kemampuan orang pada umumnya. Apalagi jika sebelumnya, pelaku tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Psikolog menyebut, perlu ada pemeriksaan psikologis terhadap tersangka DP, guna mengetahui kondisi psikisnya. Ada indikasi atau ada kecenderungan isu secara mentalis, secara psikologis yang ada dalam diri DP yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Tapi untuk in specific ways-nya seperti apa, saya kira itu memerlukan proses assessment lebih lanjut, pemeriksaan secara psikologis lebih lanjut gitu ya mas. Sampai se-extreme itukah memberikan persyaratan untuk menghabisi nyawa seperti itu. Apakah ada indikasi agresif yang kuat dalam diri DP mungkin atau terkait dengan pengalaman kehidupannya mungkin yang mengarahkan dia seperti itu dan lain-lain. Akan banyak spekulasi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul yang kita bisa eksplor lebih lanjut melalui proses pemeriksaan secara psikologis. Hanya karena cemburu dalam cinta segitiga, tersangka DP tanpa pikir panjang nekat merencanakan pembunuhan terhadap Indriana. Kini, DP hanya bisa menyesali perbuatannya. Saat ini para tersangka terjerat oleh pasal berlapis termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Pembunuhan Indriana membawa pelajaran yang penting bagi kita semua. Serumit apapun masalah yang dihadapi, jangan sampai terselut emosi, apalagi gelap mata mengancam keselamatan orang lain. Kedepankan hati nurani dan akal sehat agar tidak menjadi penyesalan di hingga kemudian hari. Di Bekasi, Jawa Barat, bocah laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Tersangka pembunuhan adalah ibu korban. Tetap digelar perkara. Saudara bocah laki-laki di Bekasi ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Ternyata tersangka pembunuhan adalah ibu korban sendiri. Nasib nahas menimpa bocah laki-laki berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas di dalam kamar lantai 2 rumahnya dengan luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Penemuan jenazah bocah laki-laki tersebut terungkap setelah seorang tamu datang ke rumah korban yang sebelumnya sempat dilarang masuk ke dalam rumah oleh ibu korban. Tamu yang masih kerabat ayah korban terkejut melihat korban tak bernyawa di kamar. Kejadian tersebut lalu dilaporkan ke petugas. Dari hasil gelar perkara, ternyata ibu korban Siti Nurul Fazilah adalah tersangka yang tega menghabisi nyawa korban. Saudari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka ya berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Setidaknya sudah lima saksi yang dilakukan pemeriksaan, tiga diantaranya sekuriti, kemudian satu kerabat tersangka, yang satu lagi adalah saudara dari suaminya tersangka. Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap suami tersangka atau bapak dari korban. Sementara itu, KPAD Kota Bekasi menurunkan tiga psikolog untuk memeriksa kondisi tersangka. Selain itu, psikolog juga membantu menghilangkan trauma adik korban setelah melihat peristiwa mengenaskan itu terjadi. Anak hari ini dalam proses pendampingan pendampingan oleh tim dari DP3 dan Komisi Pengelanak Lera Kota Bekasi. Kalau dari, kan memang dia secara komunikasi tidak, belum melancar ya, tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu kaget, beberapa kaget-kagetan gitu ya. Seperti ada trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya. Karena anak itu masih usia dua tahun ya, jadi belum bisa bercerita secara kata-kata mungkin secara visual. Hingga kini polisi masih mendalami motif tersangka yang begitu tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Alexander Belegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Demi modifikasi motor, seorang pria nekat bobol dua sekolah dasar, curi uang tunai hingga barang elektronik sekolah. Aksi seorang pemuda nekat mencuri di sekolah daerah lendah Kabupaten Kulon, Progo terekam kamera CCTV. Pria berusia 21 tahun ini, ketahuan mencuri uang tunai senilai 3 juta rupiah yang disimpan di ruang guru. Tak cuma sekali, tersangka mengaku sudah melakukan aksinya di dua sekolah dasar. Tak hanya uang tunai, tapi juga mencuri barang elektronik sekolah. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri demi memodifikasi motor kesayangannya. Pelaku mencari TKP yang sepi dan penjaga sekolah yang tidak istilahnya tidur di sekolah, tapi tidur di rumah. Jadi, hibuan kepada masyarakatnya, silakan untuk masyarakat apabila bepergian ataupun penjaga sekolah atau kantor yang meninggalkan kantornya agar dipastikan keamanannya. Selain mengamankan tersangka, polisi berhasil menyita tiga unit laptop dan barang bukti lainnya dengan total sekitar 6 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Ahmadi Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Kita ke perkara lain berniat membakar rumah seorang perempuan lantaran cintanya ditolak seorang pria justru salah sasaran dan membakar rumah tetangga perempuan tersebut. Polisi kini masih memburu pelaku. Dua unit rumah semi permanen di Jalan Merdeka, Lorong Roda, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan terbakar pada Senin malam. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api yang awalnya membakar satu rumah merambat ke rumah warga lainnya dan baru bisa dipadamkan dua jam kemudian oleh pemadam kebakaran. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, kebakaran diduga karena kesengajaan. Rekaman CCTV itu memperlihatkan seorang pria yang masuk ke dalam rumah dan kemudian pergi. Namun tak lama berselang, kebakaran terjadi. Diduga pembakaran dilakukan karena pelaku sakit hati, cintanya ditolak oleh seorang perempuan. Namun pelaku salah sasaran dan justru membakar rumah tetangga perempuan itu. Kedua pemilik rumah yang terbakar kemudian membuat laporan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Pol Restabes, Palembang. Polisi kini tengah memburu pelaku pembakaran. Yudhiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Baru satu bulan bekerja, seorang asisten rumah tangga membobol tiga rekening milik majikannya. Akibatnya korban kehilangan uang mencapai lebih dari 70 juta rupiah. Bekerja sebagai asisten rumah tangga tapi malah mencuri. Itulah yang dilakukan Yunita Sari saat bekerja di sebuah rumah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baru bekerja selama sebulan namun ia nekat membobol tiga rekening milik majikannya dengan mencuri kartu ATM. Kecurigaan berawal, lantaran korban sering mengalami kehilangan uang yang ada di dalam rumah. Hingga muncul pesan singkat di telepon genggam korban yang memberitahu adanya penarikan sejumlah uang sebesar 7 juta rupiah. Korban dan keluarganya yang mengetahui aksi pencurian ini lalu mencoba meminta pertanggung jawaban pelaku yang justru melarikan diri. Untuk menjalankan aksinya, pelaku mencoba-coba memasukkan nomor PIN dengan tanggal lahir anak korban. Menurut Kapolsek, pelaku selalu berpindah-pindah tempat saat akan ditangkap. Pelaku kini dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun kurungan. Ferdian Syamarlupi, Kompas TV, Jakarta. Lagi video perundungan seorang bocah beredar di media sosial. Kali ini peristiwa kekerasan terjadi di Cirebon, Jawa Barat di sebuah area perkebunan. Video ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Seorang bocah berusia 12 tahun dianiaya oleh rekannya yang berjumlah kurang lebih 7 orang. Korban dipukuli secara membabi buta hingga ia tersungkur. Sementara para pelaku justru berjoget dan menikmati perbuatan kejamnya. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Maret ini pun baru diketahui oleh keluarga pada Rabu 6 Maret 2024. Pihak keluarga mengaku pilu melihat kondisi korban yang mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Hasil visumpi akun masakit akan segera diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti. Itu anak dari 3 bulan kemarinnya udah murung aja. Murung aja anaknya tuh kenapa? Ditanya, Aden, kalau ada yang ibuli di sekolah laporan ke bunda. Nanti bunda yang ke sekolah. Saya tetap gituin. Terus? Nggak ada sih bunda. Orangnya tuh nggak terbuka. Takut? Takut. Takut kayaknya diancam itu tuh. Diancam. Takut. Hingga kini korban masih mengalami trauma atas peristiwa yang dialami. Ia kerap mengurung diri di kamar dan tak mau bersosialisasi. Pihak keluarga berharap polisi bisa segera menuntaskan kasus perundungan ini dan memberikan efek jerah bagi para pelaku. Muhammad Syari Romdon, Kompas TV, Cerebon, Jawa Barat. Seorang pelaku jambret di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat ditangkap polisi saat sedang tidur. Terungkap dalam sehari, pelaku telah menjambret sebanyak tiga kali. CCTV ini merekam aksi penjamretan yang dilakukan seorang pengendara sepeda motor pada seorang perempuan di pasar sentral PK Bata Polewali, Mandar. Pelaku tiba-tiba merampas dompet yang berisi uang dan ponsel di saat korban tengah berbincang dengan sejumlah orang. Sejumlah warga pun berusaha mengejar pelaku, namun pelaku keburu tancap gas. Tak butuh waktu lama, pelaku akhirnya ditangkap di rumahnya saat sedang tidur. Dari penyelidikan, dalam sehari, pelaku bisa menjambret sebanyak tiga kali. Kejadian pertama itu di kantor KPU, seorang ibu-ibu yang diambil tas, ada berisikan uang senilai 1,5 juta dan handphone. Kemudian di kantor daerah, itu uang 1,8 juta dan handphone. Dan yang terakhir di pasar sentral, itu 150 ribu. Terungkap, jika pelaku merupakan residivis kasus pencurian spesialis rumah kosong pada tahun 2023. Kini pelaku telah ditahan di Polres Polewali, Mandar. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Aksi kejar-kejaran antara pengemudi truk dan petugas kepolisian terjadi di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur. Tetap digelar perkara. Saudara kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya, satu petugas kepolisian nyaris ditabrak pengemudi truk saat melakukan pengejaran di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan truk ini terjadi di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur. Bahkan kendaraan salah satu petugas kepolisian yang menghadang pun sempat ditabrak oleh truk. Pengejaran pun berlanjut. Bahkan beberapa kali, truk yang melaju ini membahayakan pengendara lain. Pengejaran terhenti di wilayah Sukalarang, Sukabumi. Pengendara dan warga sekitar yang geram dengan perilaku supir truk yang membahayakan ini sempat menghakimi pelaku. Pemuda ini tak berdaya ketika dikepung warga setelah mencoba merampok salah satu minimarket di wilayah Jatimulia Bekasi. Pelaku menggunakan senjata tajam dalam aksinya. Namun upayanya gagal setelah salah satu karyawan melawan pelaku dan mencoba perebut senjata tajam milik pelaku. Satu karyawan terluka akibat peristiwa ini. Pemuda ini hanya terdiam dengan katapan kosong saat warga menginterogasi dirinya yang telah nabrak tiga bangunan jenis rukum di kawasan Ciputat Tangra Selatan, Banten. Menurut kesaksian warga, supir angkutan umum jurusan Ciputat Kondok Betung ini dalam pengaruh obat terlarang hingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik. Demonstrasi menuntut agar bawas lupa kuabarat daya lebih transparan dengan hasil pelu pemilihan umum berujung itu saat polisi akan mengamankan ketua KPU. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk menertibkan massa. Polisi juga menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Saat ini, kondisi di Kabupaten Tambrau sudah kembali kondusif. Keributan ini terjadi saat terdakwa mengamung karena dikomis bersalah telah menggelapkan lima sertifikat hak milik pada tahun 2023. Terdakwa mengamung dari dalam pengadilan tidak turun ke jalan. Terdakwa juga menolak kembali ke ruang sidang. Terdakwa mengamung putusan hakim adalah buktu kriminalisasi dan melanggar hak asasi manusia. Inilah detik-detik tawuran dua kelompok pelajar SMA hingga menyebabkan satu pelajar tewas di lokasi kejadian. Korban tewas karena terkena senjata tajam. Korban pun sempat dibawa ke klinik terdekat namun nyawanya tidak tertolong. Punjuk rasa ini berubah menjadi kericuhan setelah mahasiswa melakukan pembakaran ban bekas. saling dorong hingga nyaris baku hantam tak terhindarkah antara mahasiswa dan petugas kepolisian. Masa mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan terkait aktivitas tambang ilegal tidak juga terpenuh. rapat penuh rekapitulasi di Cikarang, Selatan berujung licu saat masa terhukuran dua caleg meminta KPU menghentikan perhitungan suara karena diduga banyak pecurangan. Kejumlah masa yang meminta KPU untuk menghentikan perhitungan suara diamankan polisi. Bawaslu Kabupaten Bukasi sendiri telah menerima adanya laporan bukaan kecurangan. Proses rekapitulasi dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. sejumlah saksi dan anggota Bawaslu ini nyaris baku hantam saat dilaksanakannya rapat pleno di Kecamatan Gandebarat Utara Palmahera Maluku Utara. Insiden ini terjadi karena sejumlah saksi menemukan penggambungan suara di Kecamatan Gandebarat Utara. Akibat insiden ini rapat pleno ditunda sementara waktu. Kericuan terjadi antara warga dengan petugas kepolisian saat warga memaksa proses perhitungan rekapitulasi suara di kantor KPU dihentikan. dikentikan. Akibat saling berdesakan salah satu warga yang juga menjadi korban pemikiran oleh petugas kepolisian hal ini pun menjumut emosi warga yang lainnya. Setelah cukup lama terkuda rekapitulasi dapat dilakukan pada pukul 6 sore setelah warga membubat hati. Saudara demikianlah kami akhiri gelar perkara pekan ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan dan jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Fidi Bat Lolo Nepam. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!